PT Nippon Indosari, Korpindo, TBK akan membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar 36 miliar rupiah atau setara dengan 25% dari total laba bersih perusahaan sepanjang tahun buku 2017. Investor akan menerima 5,82 rupiah untuk setiap saham yang dimiliki. Jika menggunakan asumsi harga saham pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, maksud kami sebesar 1.170 rupiah per saham, maka dividen yield perusahaan adalah sebesar 0,49%. External Communication Head Nippon Indosari, Korpindo, Stephen Orlando mengatakan nilai dividen tersebut telah disetujui dalam RAPT Umum Pemegang Saham Tahunan. Laba bersih sepanjang 2017, produsen sari roti ini Rp145,98 miliar, turun 47,85% dari laba bersih tahun 2016, sebesar Rp279,89 miliar. Penjualan bersih turun 1,19% dari Rp2,52 triliun di tahun 2016 menjadi Rp2,49 triliun pada tahun 2017. Penjualan bersih